Bisa kalian lihat disini udah terlihat temen-temennya udah bisa kita klaim untuk hadiahnya Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas ada bug event muntun Dimana event ini sudah hadir di beberapa hari kemarin Nah jadi disini kalian bisa klaim semuanya tanpa menyelesaikan misinya Jadi kalian tinggal masukkan game ID dan menggunakan salah satu aplikasi yang saya bakal berikan kepada kalian Caranya gimana bang sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya Boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Nah jadi event ini ada hadiahnya itu kalau gak salah berkesempatan mendapatkan skin epic limit Dan ada skin epic Layla yang saber teman-teman ya Nah seperti apa langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya Oke teman-teman jadi yang pertama kalian masuk dulu ke menu eventnya teman-teman ya Dan kalian selesaiin dulu yaitu login dulu Menggunakan HP atau HP kalian ya teman-teman ya Dan jangan lupa dibalik juga nih HPnya teman-teman ya Setelah kalian balik kayak gini kalian login menggunakan game ID kalian Nah jadi setelah login kayak gini kan ini event itu kalau gak salah udah lama ini teman-teman ya Dan kita bisa menggunakan bug tersebut untuk ngeklaim reward hadiahnya gitu kan Nah jadi setelah ini kita langsung aja eksekusi teman-teman ya Caranya gimana bang langsung aja kita eksekusi ya Oke teman-teman jadi setelah kalian klik aja link di deskripsi Nanti saya bakal sediain yang pertama link eventnya Dan yang kedua terus ada link aplikasi bossnya Yang buat kalian yang menyelesaiannya itu tidak usah ribet Jadi kalian langsung aja klik linknya di deskripsi Nanti kalian klik aja saya bukan robot teman-teman ya Disini kalian klik here to continue Oke jadi disini kalian klik aja menu kembali di HP kalian Oke setelah itu kalian tunggu yang namanya get link ini teman-teman ya Jadi disini ada menu get link kalian klik aja Oke disini kita tunggu ya teman-teman ya klik menu get link Nah setelah kayak gini otomatis kalian bakal suruh download aplikasinya dulu ya Setelah kita download nih download dulu teman-teman ya download Saya bakal download dulu aplikasinya Oke disini kita langsung aja Klik setelah itu kalian bisa klik langsung buka teman-teman Install aja langsung install ya Setelah di install kita klik install lagi Nah jadi setelah install kayak gini Namanya boss in map ya Kita klik selesai aja teman-teman ya Dan kalian cari aplikasinya tadi yang kalian udah install itu dimana Disini ya kalau gak salah ya Nah ini boss ya boss in map Nah setelah itu kalian disini mudah banget Kalian tinggal masukkan game ID kalian sama servernya Jadi saya bakal masukkan dulu ya teman-teman ya Untuk game ID dan servernya dulu Oke game ID saya disini udah saya catat tadi Jadi saya bakal masukkan dulu game ID dan server yang saya tadi catat ya teman-teman ya Jadi disini kita salin Setelah itu kalian masukkan ke game ID ini Kalian tempel Disini kalian jangan lupa masukkan servernya juga teman-teman ya Karena server ini sangat penting banget buat kalian login nanti Oke kita klik tempel Oke setelah itu kalian bang selanjutnya gimana bang Kalian klik aja menu shine ini ya Cukup ada menu shine teman-teman ya Nah jadi disini shine dan kalian cek ke mailbox game mobile legends kalian Oke saya bakal cek dulu teman-teman ya Apakah sudah masuk game ID dari verifikasi kode tadi Oke teman-teman jadi setelah kalian tadi klik shine Kalian cek di mobile legends kalian Di game nya itu ada mail mail kode verifikasi ya Jadi kita masukkan 2706 Kalian masukkan disini ya 2706 Nah nanti kalian bakal berbeda-beda untuk kode verifikasinya Jadi kalian cek aja di mail box kalian Setelah itu kalian klik token teman-teman ya Disini kan ada token success copy Disini kalian klik aja dan tempel ya Tempel Setelah itu kalian boss Oke disini aliradi sukses Dan kita claim beberapa ini sukses 15, 32 Kita bakal klik ya Setelah itu kita kembali dulu ya Nah jadi disini udah aliradi sukses kayak gini Udah apa namanya ya Jadi udah kita bisa claim lah ya Oke jadi kita bakal klik ke boss lagi tadi Ini kepecat teman-teman ya Oke jadi udah kita claim tadi Dan kita bakal coba langsung masuk ke menu Apa tuh ya Event tadi teman-teman ya Jadi kita bakal langsung kembali dulu Oke teman-teman Jadi bisa kalian lihat disini udah claim all semua ya Kalian tinggal claim semua Claim udah kita claim nih Kita claim-claim dulu Dan disini Kalau misalkan kayak gini Untuk claim-claimnya Kalian tidak usah khawatir Kalian cek aja ke Mobile Legends kalian Karena ini ada kayak ngebug gitu teman-teman ya Jadi kalian tinggal langsung login aja Untuk mendapatkan hadiah tersebut Oke teman-teman Jadi kita tadi udah selesai nge-claim dari event tersebut Dan kita bakal cek ke Milebox Bisa kalian lihat disini Udah terlihat teman-teman ya Udah bisa kita claim untuk hadiahnya Jadi worth it banget Karena lumayan disini bakal ada yang namanya Skin ya teman-teman Kita bakal coba cek satu-satu ya Yang pertama dari sini dulu nih ya Kita dapat apa teman-teman ya Yang pertama disini ada Buka untuk mendapatkan salah satu dari hadiah berikut Layla Blazing Gun Dan ada random skin trial yang pertama ya Terus ada random hero trial juga Lumayan kalau misalkan kalian claim Dan kalau misalkan dapat skin ya Kita coba satu-satu Disini ada skin tes lamanya Xbox Teman-teman ya kalian bisa coba Satu hari teman-teman ya Selanjutnya jadi ada skin Digi Dan ada Lucky Ticket Lumayan ini gratis Dan disini kalian bisa mencoba skin Johnson 3 hari Selanjutnya ada tiket teman-teman ya Dan selanjutnya ada tiket juga Ada skin Layla Blazing Gun Oke bang disini juga ada Fireball skin Bruno trial ya Nah jadi di dalam skin ini ada yang permanen itu disini teman-teman ya Yang pertama disini ada export Cis disini hadiahnya bakal tuh permanen Ada yang permanennya Dan disitulah kita bisa dapetin skin permanennya Oke mungkin sekian dulu teman-teman ya Kalian langsung aja tutorialin Dan jangan skip video Kalau kalian mau selesai semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye